hai oke teman-teman semuanya kembali lagi dengan saya di Andreas Gaming teman-teman Oke di video kali ini gua dapat kabar bahwa tanggal 1 Februari es truk simulator udah update Coy nah karena penasaran gua langsung cobain aja untuk soundnya sendiri masih sama ya masih sound yang lama gitu gitu aja Sony disini udah kelihatan dari garasi garasi masih sama tapi udah kelihatan grafik masih grafiknya udah ditambah coy dengan bukti bahwa itu kayu-kayunya udah lebih coklat awannya udah lebih biru pohon-pohonnya ada kuning-kuningnya gitu lebih keren apa aja di sini option Oke kita pilih high tekstur anti-aliasing empat kali shadow high oke ngelag layangan ngelag ngelag situlah duit kita empat juta seratus lima puluh sembilan kita coba langsung gas aja Kak teksturnya jadi lebih kuning-kuning gitu cuy Oke kita lihat apakah lebih bagus lebih kuning-kuning gini ya Wih anjay efek tanahnya itu loh efek lumpurnya anjay semangat gitu ciri mata gua mainnya sakit cuy grafiknya nggak ada ubat parah banget ini di gua sendiri nggak ngelag aja nggak tahu kalau di record mungkin bakalan ngelag gua nggak paham dah kalian cobain aja sendiri kalau mau nggak ngelag kan disini udah ada lampu tuh lampu ada lampu dekat lampu jauh ada lampu ini juga cuy udah sportnya mantap mantap uh udah 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 lampunya dong udah sportnya speedometer aman nggak speedometer aman spion udah ada anjir kayak jadi ngelag gitu ya patah-patah handphone gua cuy parah banget kita harus langsung segera upgrade ini biar nggak malu-maluin gitu cuy oke ada lampu sen kanan kiri lampunya coba Oke mantap ya mantap dong nggak sia-sia kita nunggu lama cuy kita mau cari lokasi upgrade lah dulu dimana ini upgrade nya karoseri bodykit Oke yang warna merah Cek siap-siap kita menuju ke sana tikungan ke mentok sampai ujung ya belok kiri Oke siap gua udah paham nanti gua lihat map aja anjir gua gua sendiri kurang suka sama grafiknya gini jujur aja cuy ini padinya jadi kuning-kuning gitu ya jadi agak kuning-kuning gitu cuy enggak tahu kenapa gua kayak lebih prepare sama grafik yang kemarin gitu ini grafiknya terlalu ini menurut gua sih berlebihan lah istilahnya terlalu nggak realistis jatuhnya karena padinya jadi Oh padinya udah mateng kampret pantesan bisa jadi sih anjay kerennya lagi mapnya udah udah di fix dong ih gak sia-sia cuy kita selama ini buat video ternyata didengar juga ya kan mapnya udah di fix jadi ini lebih gampang lagi kalau kita mau jalan-jalan lagi tuh lebih santu jenisnya cuy kita mau narik juga udah enak dapet duitnya cuy wih grafiknya pecah banget sini anjay aja kita langsung karosep Aduh udah hancur aja nih truk kita nih coba kita lihat dulu nanti kalau hancur gimana mau pasang body kit ya Oke masih aman ya belum ada penyok cuy oke body kit anjay gua nggak sabar ada headlight Apa ini headlight 200.000 cuy mantap masih kejangkau lah Oh oke oke siap-siap gimana yang keren nih gua gua suka ini sumpah parah-parah oke sih yang ini lebih keren gitu lebih gagah kita buy kita use oke roof head roof head itu apa 220.000 cuy mulai mahal kabret aduh kita coba pilih-pilih dulu oke gua lebih suka ini cuy lebih kotak-kotak gitu dia kita bayarnya langsung 220.000 kita use ada front nih front ini bemper nih bemper ke depan kan bener oke ada empat macam dong wih gua prepare yang ini sini keren pecah banget sumpah gua suka banget sama bemper yang model kayak gini cuy anjay-anjay sidekit lu kita kebanyakan gitu melimpah-limpah oke ini aduh jelek-jelek-jelek wih jelek nggak sampai belakang apa ini cuman samping di luang ya oke gua bakal pilih yang ini sih atau yang ini ini aja lah lebih halus gitu dilihat kita use lagi dan sidekit apa ini rear oke rear Oh ini untuk belakang kampret uh 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 model apa ini Aduh ini aku kurang prepare sini kayak yang ini dia pasangannya cuy aduh jelek men kayak yang ini aja udah udah kurang cepet ah nggak papa lah ini aja keren-keren udah cuman itu cuy lah untuk itunya dimana ya lah mana cuy itu apa terpal gitu aduh aduh gua nyari terpal sih serius kebaknya ini sekarang udah bisa dinaikin cuy Oh bisa dibuka kalau yang untuk yang bak kayak gini oke mantap bisa dinaikin turunin Oke mantap ya fix ya tapi belakangnya masih ngebak dong kalau itu sambil dibuka tapi sambil ditutup udah aman kok tuh Oh terpal bisa pasang tutup sendiri kah Hai Oh sambil muatan sini fix coba kita tes sambil muatan apakah dia tuh sambil pasang muatan baru bisa dipasang terpalnya gitu Coba deh kita tes kita cari muatan dulu cuy di sekitaran sini mana ya muatannya oke kita coba cari dulu aja cuy di sekitaran sini sih kayaknya ada itu dia di sebelah kiri ya aduh gampret ketutup pandahan oke kita langsung aja aduh oh kayunya dong jadi lebih realistis semoga aja jalan masuknya udah digampangin cuy enggak kayak kemarin gitu anjas masih sama aja dong tapi ini rumah-rumahnya udah lebih ditinggikan jadi kita bisa masuk dengan nyaman lagi tuh kemarin tuh rumahnya pendek loh oke kedua ini udah dilebarin sini udah lebih lebar sih ya fix tadi kita bempernya nabrak cuy semoga aja nggak pecah oke gaman ya waduh untuk fitur dari terpalnya sendiri gua masih nggak ngerti cara ngegunainnya cuy buat kalian yang udah paham cara gunain terpal kalian bisa komen aja sih apakah kalau muat kayu nggak bisa pakai terpal gitu oke disini ada ini gua pengen cobain cuy gua kayak sekalian mau tes malemnya gitu mada malem ini kenapa kampret gastruk dong aduh memper kita penyok baru beli nih aduh nggak ngotek banget sih hai gastruk men astral realistis banget kampret kampret ketika diangkat baru bisa jalan dong wih mantep banget mas sesantai nih pecah banget sih gamenya auto banyak nih yang download nih gua yakin nih ini banyak yang langsung main lagi nih coba kita buka oh jadi nggak bisa sambil jalan ya kayaknya udah mulai malem cuy masih terasa sih perpindahannya itu goyang dia nya perpindahan dari malemnya itu cuacanya wih ini jembatan viral cuy ini terpal gimana gunainya dah coba kita lewat jembatan ini cuy gua mau pelan-pelan aja deh wih di pakai di dashboard jadi lebih enak cuy sumpah lebih halus gua sendiri udah berani lewat jembatan ini pakai dashboard cuy anjay meskipun langsung nyangkut kok nggak dong nggak nyangkut kok gua sih heran juga tadi kenapa nyangkut gitu gua tuh kalau pakai dashboard itu masih bisa lah memperkirakannya nih setirnya goyang-goyang dong kampret setirnya goyang-goyang wih tuh anjir bener-bener realistis banget gitu wih sumpah ini setir ngapain udah goyang-goyang sendiri gua jadi ngeri cuy realistis banget gitu mantap ya masih jantan ini dia setiap perpindahan ini tuh udah goyang tuh setirnya terasa itu goyangannya di dashboard kita oke lah kita gas aja cuy hati-hati aih nyangkut men kita naikin dulu oke oke ya aman ya aman cuy kalian kalau yang nyangkut kalian bisa naikin aja aduh kita salah map dong aturan kita nggak kesini cuy kita nggak ngikutin tadi tapi gua sengaja mau tes penyok-penyokin sleep damper kita ini cuy oke 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 temen-temen sampai sini aja jangan lupa like video ini dan share temen-temen kalian kalau kalian mau gamenya kalian cek aja link yang ada di deskripsi video ya cuy ini punya kita udah penyok semua nih kita paksa soalnya cuy kita nggak naikin tadi sengaja tuh udah nggak karuan dong pinggirnya juga udah penyok parah banget sini pinggir kiri masih aman ya yang belakang juga masih aman cuy oke mantep banget update-nya nggak kecewa pokoknya mode malamnya kalian tungguin aja sendiri nanti kalian cobain sendiri cuy oke jangan lupa like video ini dan share temen-temen kalian makasih udah nonton sampai habis dan sampai jumpa